Kemen ini roboh dan menimpa dua peti kemas. Peti kemas berfungsi sebagai kantor di lokasi proyek ini. Akibatnya sejumlah warga yang beristirahat di warung, tepat di bawah lokasi kejadian, langsung menyelamatkan diri. Sebelum terdengar suara keras dari benturan, saat itu krain tengah mengangkut besi seberat 20 ton. Juga krain roboh karena tanah labil usai hujan mengguyur wilayah ini. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Selanjutnya aparat pun menutup sementara seluruh pengerjaan proyek.